Namai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Kita hanya menyatai hati dan pikiran saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Shalom Anak-anakku sekolah minggu di gereja HKBP Kebayoran Selatan Firman Tuhan pada ibadah minggu 19 Juli 2020 Dari Injil Yohanes pasal 6 Ayat 28 sampai dengan 35 Amang pendeta akan bacakan bagi kita semua Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami perbuat Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia Yang telah diutus Allah Maka kata mereka kepadanya Tanda apakah yang akan engkau perbuat Supaya dapat kami melihatnya Dan percaya kepadamu Pekerjaan apakah yang engkau lakukan Nenek moyang kami telah makan Mana di padang burung Seperti ada tertulis Mereka diberinya makan roti dari sorga Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga Melainkan Bapaku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga Karena roti yang dari Allah Demikianlah firman Tuhan Sudara aku yang terkasih Ucapan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi dan Farisi pada saat itu Yang mengatakan bahwa dia adalah roti Jangan anak-anakku artikan secara letterlet Artinya orang bisa makan Bukan seperti itu ya Nah, ucapan Yesusnya adalah Akulah roti yang hidup Padang siapa memakan roti ini Dia tidak akan haus lagi Atau tidak akan lapar lagi Nah, maksudnya adalah Siapa yang mengikut Yesus Akan memperoleh kehidupan Yang menyelamatkan Itu maksudnya Karena apa? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib Menebus dosa anak-anakku Dosa anak pendeta dan kita semua Dan bangkit pada hari yang ketiga atau pasca Untuk menyelamatkan orang yang mengikut dia Jadi Yesus roti yang hidup artinya Firman itu memenuhi kehidupanmu Menjadi petunjuk hidupmu Menjadi penuntun hidupmu Jadi kalau kita Menyakini Yesus roti yang hidup Artinya kita Membaca firman Percaya kepada firman Dan melakukan Apa yang firman Tuhan katakan Contoh sederhananya adalah Hormatilah ayah dan ibumu Nah, itulah firman Itulah roti hidup yang Tuhan berikan Jadi anak-anak harus menghormati ayah dan ibunya Nah, yang kedua Mereka tanya Kalau gitu apa yang harus kami kerjakan? Kalau Yesus adalah roti yang hidup Apa yang harus kami lakukan? Kata orang Farisi dan orang Yahudi Pada Tuhan Yesus dalam pertanyaan mereka Jawabannya adalah Kamu harus percaya Believe in Jesus Bukan kepada Tuhan yang lain Bukan kepada patung baal Bukan pada harta kekayaan Bukan pada kepintaran Bukan pada status Tetapi Believe in Jesus Percaya pada Yesus Artinya Rajin beriwana Rajin berdoa Dan selalu Mengikuti Perintah atau firmannya Nah, kalau gitu Anak-anakku Apa reward Penghargaan Hasil yang kita peroleh Kalau kita Pertama percaya kepada Yesus Dan mengikut Yesus Selalu ada dong rewardnya Misalnya kan Kayak anak-anak sekolah minggu Yang sudah naik kelas Dan sekalian memasuki Tahun pelajaran baru Ya, di tahun 2020-2021 ini Kalian naik kelas Karena hasil dari belajar Yang sungguh-sungguh Kalian masuk ke SMP Negeri Misalnya Karena hasil Yang sungguh-sungguh Belajar Selama satu tahun ini Nah, rewardnya Hasilnya Kalau mengikut Yesus Adalah Kamu Memperoleh Hidup Yang kekal Kalau percaya pada Yesus Anak-anak sekolah minggu Memperoleh Hidup Yang kekal Artinya Ada Keselamatan Ada surga Bagi Setiap Orang percaya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati